Intro Wisuda Sarjana Angkatan ke-62 tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Purworejo mungkin menjadi kegiatan wisuda terunik dan berbeda dalam sejarah berdirinya perguruan tinggi swasta terbesar di wilayah Kebupaten Purworejo, Jawa Tengah ini. Sebanyak 220 wisudawan dari berbagai program studi menjalani prosesi wisuda berkonsep drive-thru selama dua hari Selasa hingga Rabu 8 hingga 9 September 2020. Wisuda di hari pertama diikuti oleh 130 wisudawan dan pada hari kedua diikuti oleh 90 wisudawan. Selama acara berlangsung seluruh wisudawan dan senat yang hadir tidak hanya bertoga namun juga mengenakan masker dan face shield guna mencegah penyebaran COVID-19. Pada wisuda kali ini, para wisudawan diantar jemput oleh orang tua atau walinya langsung menggunakan kendaraan. Ada yang mengendarai mobil, ada pula yang berboncengan menaiki sepeda motor. Pemindahan tali toga berlangsung cepat di halaman kampus barat Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sementara itu, untuk para undangan dan kerabat pendamping wisudawan mengikuti acara wisuda secara daring dari rumah. Meski demikian, hal itu tidak mengurangi kehidmatan dan kebahagiaan tersendiri bagi para wisudawan. Diungkapkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Rofik Nurhadi M. Agi, bahwa wisuda sarjana ke-62 seyogianya dilaksanakan pada bulan April 2020 lalu. Namun, prosesi wisuda di bulan April 2020 itu diundur hingga bulan September 2020 karena masa pandemi COVID-19. Sementara itu, untuk wisudawan termuda bernama Ageni Trifikasi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 November 1999 dan pada saat diwisuda berusia 20 tahun 5 bulan 1 hari. Mbak, tanggapannya dengan wisuda seperti ini? Ya, sebenarnya kurang puas ya, tapi karena mengikuti protokol kesehatan dalam kondisi COVID-19 ini, kita tidak apa-apa memaklumi dan yang penting juga terlaksana wisudanya untuk wisuda periode di-67 hari. Harapan ke depan apa, Mbak? Harapannya semoga lebih baik lagi, juga semoga COVID-19 ini segera berakhir, jadi wisuda periode berikutnya bisa terlaksana dengan seperti biasanya di Ageni Trifikasi. Terima kasih telah menonton!